Intro Pembahasan seputar Imam Mahdi menarik banyak perhatian para cendikiawan dan pemikir muslim sepanjang zaman. Sosok Imam Mahdi adalah sosok yang istimewa. Beribu tahun yang lalu, Rasulullah SAW sudah mengabarkan tentang kemunculannya, ciri-ciri dan apa yang akan beliau lakukan ketika memimpin penduduk bumi ini. Sosok figur yang ditunggu kedatangannya di akhir zaman nanti, oleh segenap manusia. Imam Mahdi adalah sosok pemimpin Islam terakhir yang dipercaya akan membawa umat Islam menuju hari kiamat, dengan membinasakan kezaliman dan ketidakadilan di dunia. Kemunculan Imam Mahdi disebut sebagai bagian dari peristiwa kiamat atau hari akhir dalam Islam. Dalam Islam, kehancuran dunia disebut akan terjadi pada periode waktu yang disebut sebagai akhir zaman. Akhir zaman ditandai, salah satunya, dengan merajalelanya kezaliman dan keburukan, ketika Islam mengalami kemunduran yang sangat tajam. Ketika itu terjadi, disebutkan akan hadir sosok pemimpin bernama Imam Mahdi dan membawa umat Islam pada kejayaan terakhir sebelum dunia dibinasakan. Namun menyongsong hari kiamat tersebut muncul peristiwa-peristiwa besar yang disebut dengan Ashrod Hussah, tanda-tanda hari kiamat. Para ulama pun menjelaskan bahwa tanda-tanda kiamat itu ada dua macam yaitu tanda syugro, kecil, dan tanda kubro, besar. Dan sebenarnya dapat pula tanda tersebut dirinci menjadi beberapa bagian. Pertama, tanda syugro yang pernah terjadi dan telah berakhir. Contohnya adalah diutusnya Nabi Sholollohu Alaihi Wasallam dan terbelahnya bulan. Kedua, tanda syugro yang terus-menerus terjadi dan berulang. Contohnya adalah menyerahkan amanah kepada orang yang bukan ahlinya. Muncul para pendusta yang mengaku sebagai Nabi, muncul wanita-wanita yang berpakaian namun hakikatnya telanjang dan merebaknya persinaan. Ketiga, tanda kubro, artinya bila tanda-tanda ini muncul, maka tiamat sebentar lagi akan tiba. Di antara tanda tersebut adalah munculnya Imam Mahdi, Dajjal, turunnya Nabi Isa ke dunia, dan keluarnya Yajud Majud. Rasulullah Syolollohu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Abu Asma'ar Rohabi dari Sauban dia berkata, Rasulullah bersabda, kelak tiga orang akan berperang di dekat perbendaharaan kalian ini, yaitu Kabah, dan kesemuanya adalah anak halifah. Dan tidak ada yang menang melainkan satu orang. Lalu muncullah bendera-bendera hitam dari wilayah timur, mereka lantas memerangi kalian dengan peperangan sengit yang sama sekali belum pernah dilakukan kaum manapun. Jika kalian melihatnya, maka berbayatlah kepadanya walaupun sambil merangkak di atas salju. Karena sesungguhnya dia adalah halifah Allah Al-Mahdi. Hadis Riwayat Ibnu Majah Rasulullah Syolollohu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Abu Sa'adi Al-Hudri ia berkata, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi pernah dipenuhi dengan kejahatan dan kesaliman. Ia akan berkuasa selama tujuh tahun. Hadis Riwayat, Abu Daud. Dalam hadit selain, Rasulullah Syolollohu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah bersabda bahwasannya Al-Mahdi tidak akan keluar hingga jiwa-jiwa yang tak berdosa, suci, terbunuh. Apabila jiwa-jiwa suci itu terbunuh maka penduduk langit dan bumi marah atas kematian mereka. Lalu orang-orang mendatangi Al-Mahdi mereka mengaraknya seperti seorang pengantin diarak kepada suaminya pada malam pesta pernikahannya. Musonif Abu Syaibah Rasulullah Syolollohu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Abu Sa'idi Al-Hudri, dia berkata, Rasulullah bersabda, Hadis Riwayat Ahmad, dari Abu Sa'idi Al-Hudri, Rasulullah Syolollohu Alaihi Wasallam telah bersabda, Al-Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku, Allah Ta'ala akan menurunkan hujan kepadanya sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, diberikan kepadanya harta yang melimpah, semakin banyak binatang ternak, dan pada saat itu umat semakin mulia, dan ia memerintah selama 7 atau 8 tahun. Hadis Riwayat Hakim Imam Mahdi adalah seseorang yang berasal dari keturunan Rasulullah Syolollohu Alaihi Wasallam, keturunan Al-Hasan bin Ali. Dia akan datang di akhir zaman di saat zaman penuh dengan kesoliman. Lalu Imam Mahdi datang dengan membawa keadilan. Rasulullah Syolollohu Alaihi Wasallam bersabda, Namanya, dunia ini tidak akan sirna hingga seorang pria dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku menguasai Arab. Dia berasal dari keluargaku. Namanya sama dengan namaku. Nama ayahnya pun sama dengan nama ayahku. Imam Mahdi adalah dari keluargaku dari keturunan Fathimah.